Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatilah Allahumma soli ala muhammad, wa ala alisayidina muhammad Para sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah Kali ini, channel Kendil Irang menyampaikan tentang cahaya hidayah Allah Melalui mursid yang dikutip dari Dawu Kiai Nur Mohon disimak dengan seksama, agar tidak gagal faham Syariat itu sesuatu yang dari Allah Yang sudah dibawa oleh para Rasulullah Artinya sudah menjadi bentuk hukum dan teori, cara dan metode Tapi kalau hakikat itu sesuatu yang masih di Allah Dalam rupa cahaya Perlu pantulan cermin untuk menerjemahkan dari hakikat ke dalam alam amsal Alam perumpamaan Ketika masih ada Nabi dan Rasul Cahaya hakikat ini memantul ke cermin Nabi Lalu diterima oleh cermin hati para sahabat Ketika Nabi telah wafat Maka pantulan itu dipantulkan kepada para wali mursid Lalu pantulan cahaya itu memantul kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Memperoleh hidayah Tak ada huruf Tak ada kata Tak ada penjelasan Cahaya itu memantul kepada hati orang yang bening Dan dikehendaki oleh Allah menerima cahaya petunjuk itu Karena menerima pantulan cahaya itu Hati yang menerima akan menangkap ilmu pengetahuan tak terbatas Akan menerima kepahaman tak terbatas Makanya tugas murid itu bukan mencari cahaya Sebab cahaya itu telah memantulkan cahaya hidayah Hikmah, ilmu, kepahaman, keberkahan Tapi tugas murid adalah membersihkan kaca hati dan ruhaninya Agar ketika cahaya itu memantul ke dalam kaca hati murid Tidak ada gambar lain yang bisa merubah kepahaman Karena bayangan-bayangan dalam cermin Misal, ada bayangan perempuan Kepahaman pun akan mengarah ke sana Padahal gambar bayangan itu bukan dari cahaya Tapi dari dalam cermin Coba renungkan Ketika cahaya lampu itu mengenai tempat yang gelap Lalu kamu melihat ulegan, cobek, wajan, motor, tekep, cicak, kipas angin, rokok korek, kaki, tangan, kepala Sembarang itu ada setelah cahaya datang Atau ada sebelum cahaya datang Ya, jawabnya ada sebelum cahaya datang Tapi karena gelap maka kamu tidak bisa melihat perwujudan di dalam gelap itu apa saja Dan ketika cahaya itu datang Lampu dinyalakan Kamu melihat apa-apa yang ada di situ Cahaya tidak berbicara Kamu tidak dengarkan Misal, cahaya itu adalah lampu listrik Lampu listrik itu tidak berbicara Tidak berpidato Tidak memberikan tausia Tidak menjelaskan apa-apa sama sekali Tapi ketika kamu melihat cobek Ulegan Kamu dengan sendirinya tahu gunanya Bahkan tahu bagaimana memakainya Seakan-akan ada yang menjelaskan padamu Itu perumpamaan pantulan cahaya hidayah Berkah Ilmu Ketika memantul ke dalam hati yang sudah terbersihkan Maka kamu akan menemukan kepahaman-kepahaman Yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata Jadi, tugas murid itu membersihkan hati Agar bisa sempurna Menerima cahaya kemakrifatan yang datang Dipantulkan lewat guru Jika hati masih dipenuhi Jika dipenuhi kekotoran Jangankan paham dengan apa yang terpantul ke dalam hati Bahkan sudah dijelaskan juga Tak akan bisa menerima terangnya cahaya Bisa-bisa malah gagal paham Karena celemong-celemong di hati yang ketika tertimpa cahaya Dan membentuk sebuah wujud karena tertimpa cahaya Dikiranya itu adalah penjelasan cahaya Yahdilahu Linuri Himai Yasa Allah memberi petunjuk ke arah cahayanya kepada yang dikehendakinya Demikian kutipan Dawu Kiai Semoga bermanfaat dan makin faham Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton